Untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas sumber daya manusia kooperasi, simpan pinjam dan unit simpan pinjam, Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Kepri menggelar diklat dan uji kompetensi bagi pengawas dan pengelola kooperasi di Kota Pata. Pelatihan ini diharapkan dapat menciptakan kooperasi yang sehat untuk kemakmuran anggota. Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau menggelar diklat dan uji kompetensi kepada puluhan orang pengawas, simpan pinjam dan unit simpan pinjam kooperasi di Kota Batam. Kegiatan ini berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi profesi kooperasi jasa keuangan dan badan nasional sertifikasi profesi. Kepala Bidang Pemberdayaan Kooperasi, Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, Ade Fajar Hairika mengatakan, Sebagai lembaga keuangan yang profesional, pengelolaan kooperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dituntut harus profesional dan harus memiliki standar operasional manajemen serta sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih lanjut, Ade mengharapkan pelaksanaan diklat dan uji kompetensi ini dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pengawas dan pengurus kooperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Kooperasi nomor 18 tahun 2015 tentang pendoman penyelenggaraan diklat dan uji kompetensi bagi pengurus dan pengawas SDM, kooperasi dan UMKM. Pada kesempatan hari ini juga kami sebagai pembina khususnya untuk Prof. Kepulauan Riau, sangat apresis sekali untuk tujuannya adalah supaya ke depannya kooperasi ini dilaksanakan secara mandiri dan juga berkompetensi di bidang pengelola, tata kelola perkooperasi itu sendiri. Sementara itu, narasumber diklat Wahyu Anindia mengatakan diklat dan uji kompetensi ini merupakan syarat mutlak yang harus dan pengurus kooperasi dalam menjalankan usahanya. Setelah peserta dinyatakan lulus, diharapkan mampu melakukan pengawasan kepada setiap kooperasi dengan harapan kooperasi yang dipimpin sehat dan memberikan kemakmuran semua anggota. Di pelatihan ini, intinya adalah pertama bagaimana kompetensi yang harus dimiliki harus dikuasai oleh seorang pengawas kooperasi, khususnya kooperasi yang punya unit simpan pinjam. Di sini yang menjadi penting karena sekarang regulasi yang ada itu, sekarang pengawas itu diwajibkan untuk dilakukan fit and propertise. Nah, salah satu pesan fit and propertise itu memiliki kompetensi. Nah, di sini kita akan membekali peserta dengan kompetensi-kompetensi bagaimana simakkan pengawasan, termasuk pengawasan keuangannya, pengawasan operasional, pengawasan SDM-nya, pengawasan program kerjanya, dan nanti dalam diklat ini kita berikan teori termasuk praktek dan di hari ketika teman-teman ini akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi jika nanti dinyatakan kompetensi. Sebagai fasilitator Wahyu menambahkan, regulasi penilaian kesehatan kooperasi merupakan pedoman bagi kooperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam untuk menuntun pengelolaan kooperasi dalam mendeteksi kelemahan dan kekurangan sedini mungkin. Ferdino melaporkan dari Batam